Hai assalamualaikum ketemu lagi di channel bentar sel tanggo raso kali ini kita kedatangan handphone j2 core dengan kondisi lupa akun Google ya handphone ini habis di reset dan lupa akun Google nah disini kita akan membaipasnya secara manual tanpa menggunakan komputer Hai nah langsung aja kita masuk ke panggilan darurat ya seperti ini ya Ayo kita ketikan aja 112 panggil ketika muncul logo M muncul titik tiga di pojok kanan atas kita klik dan kita kirim pesan lalu disini kita ketikan aja w.youtube.com atau w-nya tiga kali titik YouTube titik.com nah setelah sini kita share kita tekan sedikit nah tidak bisa kita tahan aja ya kita tekan tahan dan kita share atau kita bagikan kita klik bagikan dan kita pilih Google Go setelah Google Go itu disini kita ketikan aja Chrome Browser ya Chrome Browser nah seperti itu hai 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 baiklah teman-teman jika belum subscribe subscribe dulu di bawah ini ya sudah kalau sudah sampai sini pasti kalian bisa nanti yang penting subscribe nya dulu biar semangat memberikan informasi yang bermanfaat seputar handphone ya langsung aja disini kita pilih sini ya segera update nah kita klik kita tunggu sebentar dan kita pilih di bagian garis-garis tiga di pojok kanan bawah nah seperti ini di sini kita klik lalu kita klik lalu kita klik di bagian sini ya buka lalu ceklisnya kita hilangkan dan kita lain kali lagi Hai langsung aja disini kita ketikan aja at rom-rom-rom.bypass.com ya atau bisa.bypass saja ini nampaknya jaringan Wifi nya kurang bagus nih kita tunggu saja nah nampaknya kita pulangin lagi ya kita coba tanpa kom ya Nah kita hilangkan komnya dulu nah di sini dia sudah nampak masuk ya di bypass Google akun kita klik Google akun 2021 atrom.com ya kita klik kita tunggu sebentar lalu disini kita akan mendownload 2 aplikasi yang pertama kita download android gam 6 apk ya kita klik kita hilangkan ini kita tunggu sebentar lalu kita pilih lanjutkan dan izinkan kita download tekan ok lanjut nah setelah di download 6 gam apk lalu kita akan download FRP bypassnya juga disini kita download kita tunggu sebentar ya kita tunggu sebentar ya nah setelah di download nah setelah di download kita cari tempat downloadnya disini ya nah kita cari download nah disini dia sudah terdownload ya yang pertama kita install android gam 6 apk dulu kita install kita aktifkan ininya sumber tidak di kenal kita kembali lagi kita install nah jika sudah kita klik selesai aja ya langsung kita install juga FRP bypassnya setelah terlalu install langsung aja kita buka kita buka kita masuk ke sini masuk ke browser kita tekan ok kita tunggu ya nah disini langsung aja kita buat akun baru ya boleh memasukkan akun yang aktif ya atau kita buat akun baru aja seperti itu nah langsung aja disini kita buat akun umpaman namanya namanya nani nani cantik umpaman ya nani cantik nah langsung kita scroll ke sini kita bikin nani cantik nah seperti itu lalu kita langsung aja kita klik berikutnya dan disini ada pilihannya ya pilihan karena nani cantik tidak cocok maka tersedia pilihan disini kita pilih salah satu kita masukkan sandi sandi umpama cintaku 1 2 3 4 5 kita ulangin lagi cintaku 1 2 3 4 5 biar ingat ya kita lihat sama ya langsung aja kita klik klik berikutnya nah disini dia memintakan minta nomor telepon gak perlu langsung aja kita klik disini tanggalnya kita masukin tanggal 15 dan bulannya bulan Mei tahunnya 1996 umpama gendernya wanita ya karena namanya nani identik dengan wanita oke langsung kita klik berikutnya langsung kita tarik ke atas dan kita klik setuju nah jika sudah seperti ini boleh kita rebot ulang handphonenya ya nah kita rebot ulang oke sebelumnya jangan lupa klik subscribe di bawah ini ya jika video ini merasa bermanfaat juga tekan like nya jika ada pertanyaan silahkan komen di bawah ini oke kita tunggu sampai dia hidup kembali ya nah setelah dia hidup kembali seperti ini langsung aja disini kita lanjut setupnya langsung aja kita klik berikutnya disini dan kita izinkan semua atau kita hubungkan ininya dulu jaringan WP nya karena di handphone ini tidak ada kuota ya maka kita tunggu aja kita jaringan WP nya nah sudah tersambung langsung aja kita lanjut ya kita klik semuanya aja kita lalu setuju memeriksa pembaruan cukup lama kita tunggu saja nah disini dia sudah masuk ya cantik nani ya 071 langsung kita klik berikutnya dan kita klik berikutnya lagi sandi kita tidak perlu ya jangan sekarang kita lewatin saja dan disini kita pilih lain kali kita pilih lainnya dan lain-lainnya setuju lalu kita tekan oke lalu kita tekan oke saja kita klik selesai dan artinya handphone ini sudah normal kembali alhamdulillah sudah tidak nyangkut di akun google lagi ya baiklah teman-teman terima kasih setelah menonton video ini jangan lupa tekan subscribe di bawah ini dan aktifkan juga loncengnya ya saya akhiri wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh semoga selalu bermanfaat selamat menikmati